Dan pengkabulan doa itu bukan ikut keinginan kita, tapi keinginan Allah Pada dalam manis kutsi Nabi Muhammad berkirpan begini Abdi abjikni wala tu'alimni bima yusyuh Hamba ta'ati aku, jangan ajarkan aku tentang kemaslahan Karena Allah lebih tahu kepada kita daripada diri kita sendiri, kepada kita apa yang masalah itu Maka kita jangan meminta bahwa ya Allah, aku meminta hanya ini saja ya Allah Hanya ini saja ya Allah, setelah ini saya tidak minta, jangan Padahal jika Allah bagi nanti ya Allah, kenapa ini saja, tidak dua kali ini Manusia, karena talolnya kepada Allah, jahilnya kepada Allah seperti itu Maka berdoa dengan adab, ya Allah engkau tahu apa yang ada dalam hatiku Engkau tahu tentang keadaan di dalam diriku Segala yang menjadi kesibukan hatiku dan penderitaan hatiku Engkau tahu, dan engkau tahu keinginanku Aku serahkan kepadamu, berikanlah aku yang terbaik Begitulah doa yang ada Apakah boleh menyebutkan misalnya kita suka kepada seseorang Ya Allah nikahkan aku dengan dia Boleh, boleh tetapi Itu hanya menunjukkan perlunya kita kepada Allah, karena kita lemahnya, karena kita tidak tahu Ya Allah, saya tidak tahu apakah dia jodoh saya, tapi yang menurut saya yang lemah ini Rasanya dia itu sudah soleh sangat, sudah soleh sangat Ya, saya tidak tahu apakah itu dia jodoh saya, tapi saya ingin itu Tetapi, engkau maha tahu apa yang terbaik untuk Itu namanya Bukan mengajarkan Allah-Allah Yang pantul untuk saya, yang masalah untuk saya ini Kalau yang lain entahlah Saya akan buruh diri, kalau tidak Ini tauhidnya Belum dipahami Apakah dia Tahu bahwa Dia musibah dari siapa Kalau Allah suruh berdoa Berdoa, siapa yang suruh Berdoa kepada siapa Berarti dia yang mengabulkan adalah Allah Kalau ikut Dengan Allah tidak pernah tidak mengabulkan Sekarang begini Seorang anak minta kepada orang tua Ayah minta uang Satu juta Satu juta bupia Satu juta bupia adalah Tiga ratus dua puluh ringgit Untuk apa? Untuk beli sesuatu Jangan Ini Saya kan sudah hampal Aku nancang-nancang hari Katanya mau bagi uang Ini sudah habis Bagilah Nah, aku simpankan nanti Marah dia kan Tetapi bila sudah habis Pengajian selama tiga tahun Bagi uangnya banyak tuh Parantua tahu masalah kanan Kalau dibagi tiap-tiap hari habis Tapi disimpankan Baru dia berpikir Ya Allah Banyak tuh Saat uang Dia boleh beli barang-barang yang besar Yang berharga Kalau tiap-tiap hari ini bagi Satu ringgit, satu ringgit, satu ringgit Terjadi apa? Itu orang tua tahu Bagaimana Allah Makanya Allah tidak pernah tidak mengabulkan Karena pengkabulan itu ikut Allah Bukan ikut kita Maka ketika kita tidak dikabulkan Banyak hadisnya mengatakan Begini Seorang di akhirat Dipanggil oleh Allah Lalu kata Allah Kau tengok itu surga Biar lihat kispa'na megah Indah Serta taman-taman yang luas Dan makanan yang luar biasa Maka dia tanya Itu untuk siapa Ya Rabbi Untukmu Terus dia Apa menunduknya Malu Seolah-olah Allah menghina dia Kenapa? Dia tidak punya amal Yang balasannya seperti itu Kita di akhirat itu Dibuatnya paham oleh Allah Amal kita yang diterima Hanya itu Dan balasannya itu Kita paham Disini kita tidak tahu Kenapa mahjub tertutup Di akhirat Terbuka Jadi ketika Allah itu untukmu Makanya Ya Akhiratnya kata Allah Kenapa? Bukankah aku tidak pernah menjolimi hamba? Iya Tapi apa amalku ya Allah? Apa kata Allah? Engkau pernah berdoa? Ingat? Iya Dan aku tidak mengabulkan dia Ingat? Iya Dan engkau meridoinya? Iya Aku ganti itu dengan dia Aku kabulkan pun sedikit saja Tidak seperti keinginanmu Ingat itu Ingat ya Allah Dan itu gantinya Yang tidak aku kabulkan Aku jadikan ini Dia terus berteriak Ya Allah Kenapa aku kabulkan Yang sedikit tadi? Mestinya jangan Kau kabulkan semua Manusia Kalau tidak paham Allah Maka dia Tidak tahu Akhirnya berdoa Karena dia mengira Bahwa Allah itu harus ikut Kata dia Tidak tahu Tidak ada Maka Allah mengabulkan Kalau dia dikabulkan Mungkin Kalau aku kabulkan sekarang Kau maksiat Banyak orang Dituruti keinginannya Berarti Allah ingin Kata orang Mesirnya Ini anak Naslas Minka Saya ingin Anak kepada orang tua Anak Sudah menikah Sudah punya anak Sudah pisah rumah Selalu datang ke orang tuanya Untuk Allah Ambil makanan Ambil apa-apa yang ada di rumah Minta uang Sementara anak yang lain Datang Kalaupun tidak memberinya Dia mengambil Lagi dia punya rezeki Memberi orang tua Orang tua pun Kalau diberi Mungkin Tak pun enak memakan Hasil Pemberian anak Karena dikira Bari arang Kasih sayang Tetapi dia merasa Pemberian ini Tidak ada ingat Pada orang tua Tetapi coba Anak yang mengambil 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 Orang tua besok Begitu Datang anaknya Yang suka mengambil Uang Mengambil Sudah disidarkan Orang tuanya Karena kalau Kalau belum ada Makanan Atau barang Yang diambil Dia belum Keluar dari rumah ini Dia datang Untuk ambil barang saja Jadi maka orang Cek-cek sedih Aku tak suka Dia lama-lama Sampai Tengok barang Ambil Betul pergi Dan orang tua pun Ini diakan Agar Cepat pergi Paham Tengok Allah mungkin Mengambilkan Agar roh Kamu perlu Pemberian Tengok Bukan Tengok